Kita disini di sekitar Desa Babakan, ini namanya Desa Babakan, kemudian kecamatannya adalah Kecamatan Ramaga, Kabupaten Bogor. Disini kami dalam rangka on the job training, dalam rangka on the job training kita bekerjasama dengan teman-teman dari kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Ini lokasi yang bisa kita gunakan untuk praktek dan juga kita bisa gunakan untuk memperdalam beberapa materi. Kita akan melihat bagaimana kondisi yang dihadapi di lapangan. Mudah-mudahan dengan berbagai materi ini dan juga beberapa tutorial yang akan disampaikan, kita akan semakin menambah wawasan tentang pengukuran dan pemetaan. Semoga bermanfaat. Saya ingin memperkenalkan cara penggunaan alat RTK jenis mereknya SOT. Disini ada base dan juga ada rover. Base ini dihubungkan dengan kontroler. Kontroler akan mengkoneksikan antara base dengan rover. Pengukuran bisa dilihat dari konektornya dengan menggunakan aplikasi X-Star yang ada di konektornya. Di sini aplikasinya ada proyek, ada survei, ada tools, ada setting, ada input, ada bot. Mungkin saya belum bisa menjelaskan secara keseluruhan. Untuk kepentingan, untuk saat ini saya bisa mengkoneksikan dari base dengan rover-nya. Disconnect. Nah, disini ada dua bluetooth yang satu base dan satu rover. Bluetooth sudah connect dengan alatnya. Kemudian kita setting, lalu kita pilih instrument setting. Kemudian, sesuaikan urutan-urutan yang ada di dalam aplikasi ini. Disini kita pilih internal UHM. Kemudian kita pilih, disini channelnya 3. Yang paling penting untuk alat shot itu protokol. Protokol itu kita pilih trim talk. Selain itu, kita tidak perlu mengklik yang lain. Khusus untuk alat shot itu yang kita pilih trim talk. Oke. Kemudian kita back. Lalu kita hubungkan antara rover dengan proyektor. Setting. Disconnect terlebih dahulu. Kita hubungkan dengan rover. Connect. Bluetooth disconnected. Bluetooth disconnected. Bluetooth sudah connect. Kita bisa lihat disini sinyalnya langsung fix. 0,008. Untuk horizontalnya. Untuk verticalnya. 0,017. Artinya sudah bisa kita melakukan pengukuran. Untuk pengecekan akurasi alat ini dengan meteran. Kita bisa melakukan pengukuran di dua titik. Kita ambil titik ini. Satu. Sudah kita ambil. Kemudian kita ambil lagi sebelahnya lagi. Kita ukur jarak dengan menggunakan meteran. Disini jaraknya 0,97. Ini jaraknya 0,97. Perhatikan teman-teman 0,97. Kita cek menggunakan pilihan tool. Coder. Spatial distance. Kemudian kita klik get from database. Datanya yang ada di dalam database ini. Kita klik. Disana saya kasih kode 1A. Yang pertama. Yang kedua. Saya kasih kode 1B. Oke. Kita klik. Disini jaraknya 0,97. 0,974 meter. Artinya selisih sekitar 4 mili. Karena mungkin di meteran yang tadi saya sebutkan jaraknya saya tidak menyebutkan sampai ke mili. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.